Kita tahu sunnah bukan untuk ditinggal ke, tapi untuk digaweke Bang, ini kan kadang salah Oh ini sunnah, berarti boleh ditinggal ke, bukan saja itu Tahu ini sunnah untuk digaweke Misalnya lah Yang sholat itu peka Ya sekiranya baik kalau dia tidak peka, dia nengah Ada yang dionya peka nian, permanen Ada yang dionya agak kurang nengah, tapi pakai alat Ada yang dionya kurang nengah, nak meli alat, tidak terbeli Mako, mako, beli ke Kalau kita punya kawan Kalau kita punya kawan, kupingnya kurang nengah Ada kan alatnya itu kan Nah, kau ini beli alat, aku tidak terbeli Jangan dikatakan, beli ke Eh sokongan, beli ke Meneruskan pelajaran di dalam ilmu vigi Di pelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang rukun sholat Yang sudah kita bahas adalah masalah nih, nian Sebagai apa namanya Pengingat baik untuk ngingatkan Sholat itu terbagi Ada yang namanya sholat wajib Kalau sholatnya itu sholat wajib Maka caro niat minimal adalah Kita ngomong usolli Kemudian sebutkan fardu Lalu sebutkan nama sholat yang ingin kita gawi ke Misal Usolli fardol asri Usolli fardol maghribi Usolli fardol isya'i Untuk masalah jumlah rokaat Maka itu hukumnya sunnah Ida harus Kita misal Usolli fardol asri Arba'a rokaatin Itu ucapan arba'a rokaatin Ida wajib Kemudian nyebutkan mustakbilal qiblati Juga itu hukumnya sunnah Ida wajib Nyebutkan lillahi ta'ala Juga hukumnya sunnah Ida wajib Yang wajib Cuma di Tiga Usolli fardol asri Usolli fardol maghribi Usolli fardol isya'i Usolli fardol subhi Usolli fardol buhri Nah itu yang wajib Kemudian kalau kita menjadi makmum Tambahan Makmuman Itu jadi wajib Kalau kita jadi imam Maka nyebutkan imaman sunnah Ida wajib Ini yang pertama Solat sunnah Yang kedua Solat sunnah Kalau solat wajib Minimal yang disebutkan Tiga Usolli fardol maghribi Kalau solat sunnah Maka minimal yang disebutkan Adalah Du Du Apa dia? Usolli Samo namo solat Misal Kita nak ngawike Solat duha Ya usolli sunnatad duha Atau usolli solatad duha Usolli Solatal witri Usolli sunnatad taha Usolli sunnatad tau Usolli sunnatal wudu Itu be Kalau solatnya solat sunnah Kemudian Kalau misalnya Yang digawikan itu Adalah Solat sunnah Berjamaah Karena kan solat sunnah ini Ada yang Dewan Ada yang be Bejamaah Kalau berjamaah Maka samo Seperti solat wajib tadi Kalau dia jadi makmum Nyebutkan makmum Wajib Misal Usolli sunnatad tarawih Makmuman Rok atain wajib tak? Ida Lillahi ta'ala wajib tak? Ida Itu hukumnya sunnat Nah ini yang sudah kita pelajari Di pelajaran sebelumnya Kemudian setelah Niat Rukun solat yang kedua Adalah Mengucapkan Takbirotul Ihram Takbirotul Ihram Itu apa artinya? Takbirah Satu kalimat takbir Al-Ihram Yang mengharamkan Sesuatu Yang sebelumnya halal Jadi takbirotul Ihram Itu apa artinya? Satu kalimat takbir Yang dengan ucapan takbir tadi Sesuatu yang haram sebelum Yang halal sebelumnya Menjadi hak haram Sebelum solat Kita boleh makan Sebelum solat Kita boleh minum Sebelum solat Kita boleh ngobrol Begitu kita mengucapkan Kalimat takbir Allahu Akbar Maka yang halal-halal sebelumnya Jadi hak haram Maksudnya haram itu apa? Kalau pas solat makan Bedoso Dan solatnya batal Kalau dia lagi solat Minum Minum itu bedoso Dan solatnya batal Kalau lagi solat Dia ngomong Apa kabar cek? Nah kelakar Awas solat Maka batal solatnya Dan bedoso Nah pas kita Ngucapkan takbir Disitulah saatnya Kita menghadirkan Niat di dalam hati Ingatkan ibu-ibu Yang namunnya Niat itu Adanya di dalam hati Pas lisan Nyebutkan takbir Maka hati Menghadirkan niat Solat Wajib Allahu Akbar Lisan nyebutkan takbir Dan hati Usalli fardul asri Makmuman Solat Sunnah Allahu Akbar Lisan nyebutkan takbir Dan hati Menghadirkan niat Usalli sunnatat du Dua Nah itu Yang disebut Niat Yang dikatakan Sah Menurut syariat Jadi kalau ada Wung solat Dua niatnya Sebelum takbir Usalli fardul asri Allahu Akbar Pas takbir Hatinya Ida berniat Maka itu Ida sah Solatnya Solatnya Ida Ida sah Kecuali Kecuali Diyonyo Baru Belajar Gara-gara Baru masuk Islam Atau Baru belajar Karena dia Masih ke Kecik Masih budak Masih budak Nah kau Tidak masalah Usalli Fardul Maghribi Salah Saruka Atin Mustad Bilal Qiblati Fardun Lillahi Ta'ala Allahu Akbar Kan waktu sekolah TKP Adul Luma itu Gitu Nah ternyata Niat Sebelum takbir Itu Bukan patokan Sah Atau Ida Nyusolat Patokan Sah Atau Ida Nyusolat Itu Niat Pas kita Takbir Berbarengan Hati ini Menghadirkan Di Niat Nah ini perlu Difahami Jangan lupa Niat Sholat itu Pas lisan Mengucapkan Takbir Kemudian Pas kita Takbir Ratul Ikhram Ada beberapa Hal yang Perlu Difahami Yang pertama Jangan Kita Manjangkan Huruf Hamzah Atau Alifnya Allah Jadi Yang benar itu Allahu Akbar Langsung Allahu Akbar Jangan Kita Panjangkan Allah Itu Tak Boleh Kenapa Ida Boleh Kalau Diyo Sudah Tahu Hukum Tapi Diyo Masih Ngawik Nyo Maka Itu Sholat Nyo Ida Sah Satu Gara 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 Takbir Ratul Ikhram Nyo Ida Sah Yang Kedua Diyo Bedoso Awak Tahu Tapi Masih Ngawik Yang Ketiga Bahkan Diyo Biso Murtan Diyo Biso Keluar Dari Agama Islam Kenapa Karena Kalau Diyo Manjangkan Sedangkan Diyo Tahu Allahu Akbar Itu Artinya Apakah Allah Maha Besar Jadi Manjangkan Allah Itu Berubah Kalau Itu Allahu Akbar Itu Artinya Pernyataan Allah Maha Besar Pernyataan Tapi Kalau Kita Panjangkan Allahu Akbar Maka Itu Bukan Pernyataan Tetapi Pertanyaan Jadi Kita Akan Bertanya Allah Jadi Hati-hati Ini Kadang-kadang Kita Galak Manjangkan Itu Ada Banyak Yang Galak Manjangkan Jangan Dipanjangkan Kalau Diyo Tahu Bedoso Kalau Diyo Tahu Maka Bahkan Biso Membuat Diyo Keluar Dari Agama Islam Kalau Kita Tahu Ustaz Selamu Ini Aku Manjangkan Nah Kalau Tahu Sudah Tahu Sudah Jadi Ingatkan Setelah Kita Tahu Jangan Manjangkan Teges Teges Allahu Akbar Teges Allah Langsung Jangan Allah Jangan Ngeret Kalau Bahasa Ngajinya Ngeret Itu Galak Juga Misal Apa Namunya Astag Astag Allah Al-Azim Alladzila Ilaha Ilaha Al-Hayyul Qayyum Atubu Ilih Astag Allah Al-Azim Gak lah Bung Ngeret Itu Artinya Pertanyaan Galun Apakah Saya Akan Memohon Ampun Dari Allah Kan Lucu Sabisnya Kita Dah Usah Bertanya Lagi Ngomong Saya Minta Ampun Tapi Kalau Dia Ngeret Astag Allah Al-Azim Itu Namunya Dia Betanya Jadi Ini Yang Perlu Diketahui Jangan Ado Manjangkan Allah Tapi Langsung Allahu Akbar Kemudian Yang Kedua Yang Perlu Diketahui Pas Tabirotul Ihram Adalah Pas Kita Nyebut Hu Pas Kita Nyebut Hu Jangan Dipanjangkan Allahu Nah Tapi Langsung Allahu Akbar Jangan Dipanjangkan Allahu Akbar Karena Kalau Kalau Kita Panjangkan Ini Yang Bahayunya Kalau Kita Panjangkan Kagek Secara Ida Sengajo Akan Keluar Atau Tercipta Huruf Wow Yang Berharokat Fathah Allahu Akbar Nah Jadi Allahu Allahu Akbar Nah Ini Kalau Dia Panjangkan Takut Nyokage Menimbulkan Huruf Wow Yang Berharokat Fathah Dan Itu Tidak Boleh Allahu Akbar Bukan Allahu Akbar Tapi Allahu Akbar Bukan Allahu Akbar Tapi Allahu Allahu Akbar Kemudian Yang Ketiga Jangan Manjangkan Akbarnyu Allahu Akbar Ida Tapi Allahu Akbar Kenapa Ustadz Tidak Boleh Kita Manjangkan Bar Karno Artinya Berubah Kalau Allahu Akbar Teges Pendek Itu Artinya Allah Maha Besar Tapi Kalau Kita Panjangkan Allahu Akbar Itu Artinya Akbar Itu Salah Satu Sinonim Dari Head 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 Datang Bulan Kan Head Itu Bahasa Arab Bahasa Palembang Men Men Tidak Tau Nga Pomen Tidak 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 Emang Lagi Sana Hujud Men Lagi Men Lagi Men Allahu Akbar Kalau Bar Dipanjangkan Itu Salah Satu Penyebutan Namo Head Head Itu Bisa Juga Disebut Dengan Akbar Nama Konyo Jangan Dipan Jangan Dipanjangkan Kalau Kita Namo Anak Akbar Tanjung Misalnya Akbar Tanjung Akbar Jangan Akbar Tanjung Kalau Panjang Jadi Tidak Pas Jadi Tidak Boleh Pertama Manjangkan Tidak Boleh Manjangkan Tidak Boleh Manjangkan Ini Yang Perlu Kita Fahami Kemudian Hadirin Kadang Kadang Pas Kita Tau Bahwasanya Niat Sholat Itu Berbarengan Dengan Tak Takbir Setan Ini Masuk Apodio Yang Dia Besikin Pas Kita Takbir Tadi Becak Niat Nidak Nyangkut Nyangkut Berbarengan Dengan Niat Allahuakbar Setan Ini Tintai Bulo Belum Sah Niat Dari Itu Belum Nyangkut Ulangi Lagi Ulangi Lagi Ulangi Lagi Atau Dia Manjangkan Ujung Ujung Nya Karena Ngan Ngan Niat Dipanjang Nya Allah Sali Nganjangan Hati Hati Pekir Mekir Niat Tadi Allah Kan Yang Nggak Boleh Itu Kan A Yang Nggak Boleh Dipanjang Itu Yang Nggak Boleh Dipanjang Itu Bah Kalau Allah Boleh Dipanjang Nah Setan Niat 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 Belum Sah Jadi Dipanjang Nya Allah Panjang Niat Eh Lep Katonya Ulama Manjangkan Manjangkan Laflul Jalalah Manjangkan Kalimat Allah Itu Boleh Tetapi Tidak Boleh Lebih Dari Empat Belas Harokat Empat Belas Harokat Kalau Kita Ngajikan Ketokan Allah Nah Itu Empat Belas Harokat Nah Pasti Habis Kalau Allah Nah Jangan Terlalu Panjang Juga Jangan Diulang Ulang Jangan Diulang Allah Allah Oh Dada Ini Jangan Juga Cek Itu Kemudian Kalau Misalnya Dia Ngulang Ngulang Tadi Nah Ini Penting Ini Penting Mohon Diperhatikan Kalau Dia Ngulangi Takbir Secara Sempurna Allahu Akbar Adobisian Uidak Belum Pas Ulangi Lagi Allahu Akbar Uidak Pas Ulangi Lagi Allahu Akbar Nah Takbir Sempurna Itu Diulang Berkali Kali Maka Katonya Ulama Takbir Ganjil Dia Masuk Kedalam Sholat Takbir Genep Dia Keluar Dari Sholat Ingat Takbir Ganjil Takbir Takbir Bilangan Ganjil Dia Masuk Di Dalam Sholat Takbir Bilangan Genep Dia Keluar Dari Misalnya Nah Sholat Ini kan Sholat Asar Allahu Akbar Ganjil Dia Ngomong Setan Dari Itu Uli Niatnya Tadi Itu Masih Kurang Sudah Ulangi Allahu Akbar Ini Takbir Genep Nah Pas Genep Setan Ita Besek Lagi Laleg Dari Ita Di Was Masuk Sudah Pas Ini Keluar Batal Sholat Nah Maka Ingatkan Takbir Ganjil Masuk Takbir Genep Keluar Jadi Pas Takbir Bertamu Allahu Akbar Tadi Kurang Fardu Dia Tidak Ngomong Dahl Mati Ulangi Allahu Akbar Pas Takbir Yang Genep Ini Setan Tidak Mesei Nah Maka Dia Teguskan Allahu Akbar Khabiro Alhamdulillah Nah Pas Yang Moden Ini Dia Tidak Sholat Namun Lu Kenapa Tidak Sholat Karena Dia Terus Sholat Setelah Takbir Yang Genep Nah Ini Mako Hati-hati Kalau Takbir Jangan Diulang Ulang Kalau Pun Kalau Kalau Misal Misal Ini Bukan Untuk Diamal Kalau Misalnya Pas Takbir Yang Pertama Allahu Akbar Besian Setan Masuk Kita Ulangi Allahu Akbar Tidak KT Besian Batalka Itu Ulangi Lagi Masuk Takbir Yang Ketiga Biar Takbir Jadi Gan Ganjil Atau Takbir Yang Pertama Tadi Allahu Akbar Atau Besian Setan Sebelum Kita Takbir Yang Kedua Ngomong Aku Batal Ngomong Aku Batal Sehingga Apa Habis Omongan Tadi Takbir Yang Kedua Dihitung Takbir Yang Ini Kalau Pun Kalau Tapi Kalau Kita Peloi Maka Itu Lamo Lamo Kita Akan Terus Di Wasuasi Oleh Setan Nah Ini Disini Diajarkan Disebutkan Oleh Ulama Bahwasanya Siapa Yang Wasuas Di Dalam Takbir Itu Menunjukkan Ada Kekurangan Apa Namunya Di Dalam Pemahaman Terhadap Agama Jadi Setan Ini Diajarkan Takbir Itu Betul Cuma Dasar Diajarkan Wasuasi Kita Dibisik Bisik Sehingga Sudahlah Peloi Dari Batal Dari Tidak Sah Padahal Sah Cuma Diajarkan Terus Nyesel Kita Punya Hati Nah Namun Setan Wasuasi Seperti Itu Kalau Kita Peloi Maka Itu Artinya Menunjukkan Kita Belum Faham Nian Dengan Agar Agama Jadi Jangan Di Peloi Yakin Yakin Ustaz Aku Tidak Pacak Ustaz Aku Tidak Wasuas Adu Amalannya Biar Tidak Wasuas Apodio Biar Tidak Wasuas Pertamu Sebelum Takbir Maco Surat Anas Supaya Terlindung Dari Wasuas Setan Yang Kedua Kita Baco Niat Tadi Akhilisan Sebelum Takbir Usuli Fardol Asri Arba Arba Arokatin Makmuman Lillahi Ta'ala Allahu Akbar Kalau Misalnya Setan Masuk Kalau Misalnya Setan Masuk Tadi Kau Kurang Menyebut Fardon Tak Kati Ini Canya Kurang Mantem Bacoan Takbir Maka Jangan Diikuti Terus Kebaik Berejo Musik Kata Mbak Lembang Berejo Radio Terus Kelah Kenapa Karena Biasanya Akal Sama Hati Bakal Ingat Sama Omongan Kito Sebelum Makanya Kato Ulama Sebelum Takbir Jangan Lupa Niat Kita Lafat Ke Bagilisan Usalli Fardol Asri Arba Aroka Atin Makmuman Dillah Ta'ala Omongan Sebelum Takbir Ini Biasanya Tengiang Tengit Di Pikiran Terlintas Di hati Maka Pas Kita Takbir Dia ingat Dan dia Bakal Terlintas Sehingga Kalau Ada Besean Setan Yakin Ah Sudah Pasti Tengit Tuh 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 Mungkin Salah Terus Kesolat Jangan Dibatalkan Ini Katanya Ulama Cara Untuk Menanggulangi Was-was Caranya Cuma Siko Yaitu Jangan Dipe Dipe Aduh Sebagian Ibu-ibu Itu Was-was Bab Najis Kalau Di Kamar Mandi Tidak Cukup Setengah Jam Tidak Cukup Sengah Jam Siram Lagi Siram Lagi Siram Lagi Becak Belum Keno Siram Lagi Kalau Dia Basu Tangan Misalnya Basu Tangan Di Wastapel Lampu Dikeran Basu Tangan Setelah Basu Tangan Banyuyo Tadi Disiram Di Tempat Puteran Kegan Tadi Kalau Kita Naju Ngapur Basu Itu Najis Bayangan Dia Selalu Was Was-was Kato Ulama Obat Biar Kita Was-was Cuma Siko Jangan Dipe Jangan Diturut I Kalau Diturut I Lama Lama Kita Ini Bakal Terus Akan Tunduk Kepada Arahan Setan Ujung Ujung Nyuidak Jadi Ibadah Gara-gara Mikir Kewas Was-was Allahuakbar Macu Fatihah Bismillah Rahman Rahim Tadi Tusada Jadi Jangan Jangan Banyak Berpikir Itu Yang Diajarkan Oleh Ulama Kemudian Hadirin Musami Musami'in Rahimani War Rahimakum Allah Ketika Kita Takbir Tul Ihram Maka Kita Disunnah Untuk Mengangkat Kedua Tangan Itu Hukumnya Sunnah Jadi Mengangkat Tangan Allah Itu Sun Sunnah Idak Wajib Sunnah Idak Wajib Jadi Kalau Ada Yang Sholat Misal Cuma Allahuakbar Dio Idak Ngangkat Tangan Sah Dak Sholat Lu Kenapa Karena Yang Wajib Ucapan Takbir Ada Pun Ngangkat Tangan Itu Hukum Sun Sunnah Di Dalam Ngangkat Tangan Ini Sunnah Sunnah Telapak Tangan Itu Diarahkan Ke Arah Qiblat Maka Bukan Ini Bukan Ini Bukan Juga Model Ini Tapi Model Telapak Ini Diarahkan Ke Arah Qiblat Kemudian Jari Ini Rapan Jari Ini Rapan Lalu Apu Namo Jangan Tegang Ini Tapi Agak Dileng Lengkungkan Jempol Sejajar Dengan Koping Dan Apu Namo Ujung Jari Yang Lain Itu Sejajar Dengan Pucuk Kuping Allahuakbar Nah Setelah Kita Takbir Disunnahkan Untuk Sedekap Sedekap Ini Hukumnya Sun Sunnah Idak Wajib Jadi Kalau Misalnya Ada Solat Allahuakbar Tangan Nyo Idak Ngangkan Tangan Nyo Idak Disedekap Tangan Cuma Cuma Cain Allahuakbar Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Sah Salat Nyo Sah Tapi Kurang Pahalo Jadi Jangan Dicobo Ini Nak Nak Salat Keren Aku Nak Nyobo Di Masjid Aku Ibu Ibu Tahu Ibu Ibu Nyingkuk Lalu Wah Ibu Nilain Salat Nyo Kayak Lain Pas Ditanyu Ngapoh Ibu Ngangkat Tangan Itulah Kau Ngang Ngang Tangan Tidak Boleh Juga Kita Tahu Sunnah Bukan Untuk Ditinggal Tapi Untuk Diga Diga Weke Ini kan Kadang Salah Oh Ini Sunnah Boleh Ditinggal Bukan Itu Tahu Ini Sunnah Untuk Diga Diga Weke Jadi Disunnah Habis Kita Ngangkat Tangan Allahu Akbar Disunnahkan Untuk Sedekat Tangan Kiri Bersentuhan Dengan Perut Tangan Kanan Pucuk Tangan Kiri Letaknya Dimana Ustadz Letaknya Di bawah Dado Di pucuk Pusat Di bawah Dado Di pucuk Pusat Sunnahnya Seperti itu Kalau Ado Yang Model Ini Solat Ado Kan Ado Yang Model Ini Ado Yang Model Di bawah Pusat Juga Males Itu Ada yang Model Di bawah Pusat Solat Corong Lagi Ngantuk Di bawah Pusat Tangannya Berejo Radio Yang Penting Kita Tahu Sunnahnya Itu Di bawah Dado Di pucuk Pusat Nah Ini Yang Diajarkan Oleh Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Aleyh Wa Alihi Was Sahbihi Was Salam Kemudian Yang Tak Kala Penting Pas Kita Ngucap Kentak Birotul Ikhram Dan Segala Rukun Kauli Segala Rukun Kauli Rukun Kauli Itu Rukun Solat Yang Dilakukan Oleh Lisan Maka Syarat Penting Adalah Kuping Kita Harus Nengah Poyang Kita Baco Jangan Saksi Jangan Saksi Jangan Jangan Juga Terlalu Kuat Kalau Saksi Kuping Idak Nengel Idak Sa Kalau Idak Sa Solat Nyo Idak Idak Sa Takbir Rukun Kauli Pertama Takbir Rukun Kauli Kedua Surat Al-Fatihah Rukun Kauli Yang Ketiga Tasha Rukun Kauli Yang Keempat Salawat Kepada Nabi Muhammad Rukun Kauli Yang Kelimu Salam Yang Pertama Ini Harus Kita Denger Dengan Kuping Kita Ustaz Mana Kalau Yang Solat Itu Pekat Yang Solat Itu Pekat Kalau Dia Idak Pekat Dia Nengel Ada Yang Pekat Nian Permanen Ada Yang Agak Kurang Nengel Tapi Maka Alat Ado Yang Diyonyo Kurang Nengel Nak Meli Alat Tidak Tembeli Maka Maka Beli Kalau Kita Munyukawan Kalau Kita Munyukawan Kuping Kurang Nengel Ada Kan Alat Itu Kan Nah Kau Beli Alat Aku Tidak Beli Beli Eh Sokongan Beli Ada Alat Tidak Kuping Itu Kan Headset Buat Menengapi Tidak Itu Alat Nambai Untuk Bantu Pendengaran Tidak 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 akbar kita dewek yang nengel juga jangan kuat-kuat jangan beladas jangan mentang-mentang nak nengel ke kuping ini akhirnya kuping wong melok peka gara-gara suhaku gitu Allahu Akbar nah ini nganggu wong tidak boleh juga eh tidak boleh juga apalagi yang dionyu was-was tadi kita sholat berjamaah samping wong yang was-was Allah 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 tidak gelar-gelar kita lagi hunyam nama-mana mudahan tidak eh cangungnya gepuk ibalat itu lah itu jangan kalau kita membaca takbir atau rukun kauli memang syaratnya kita harus nengel tapi jangan terlalu keras karena bisa nganggu daripada sholat wong yang disamping di yang disamping gitu jadi tidak bagus itu ibu-ibu kalau misalnya kita sholat berjamaah maconya kuat-kuat Allahu Akbar kabiru walhamdulillah ikat ada yang model dia ngangkat itu dikit-dikit Allahu Akbar kabiru walhamdulillah ikat Allah walaupun ada ada jadi pas bismillah arrahman ini pun nyaman oh ika sholat model nenggungnya eh jangan kita jangan cek itu eh jangan cek itu cukup bacohan itu kita yang denger itu yang diajarkan oleh para ula para ulama kemudian hadirin hadirat mustamiin musami'an rahimani wa rahimakumullah di anjurkan juga ataupun disunnahkan eh disunnahkan ngangkat tangan kita kan ngangkat tangan ini kan Allahu Akbar ngangkat tangan itu sunnah pertama pas takbirutul ikhrum yang kedua pas dari tegak ke ruku yang ketiga pas dari ruku ke iktidal yang keempat pas berdiri dari tasyahud awal ini empat empat keadaan ini kita disunnahkan untuk ngangkat tangan yang pentamu takbirutul ikhrum Allahu Akbar takbirnya wajib ngangkat tangannya sunnah kemudian dari tegak ke ruku Allahu Akbar takbirnya sunnah ngangkat tangannya juga sunnah sunnah kemudian sami'allahu liman hamidah sami'allahu liman hamidah sunnah ngangkat tangannya juga sunnah kemudian berdiri dari tasyahud awal kalau solatnya lebih dari dua rokaan pas kita berdiri dari tasyahud awal Allah nah pas tegak sebelum sedekat angkat tangan takbirnya Allahu Akbar sunnah ngangkat tangan hukumnya sunnah sunnah jadi kalau misal pas disunnahkan kita idak ngawike pas idak disunnahkan kita ngawike paham tak paham tak? pas kita disunnahkan ngangkat tangan kita idak ngangkat tangan pas kita idak disunnahkan ngangkat tangan malah ngangkat ini namunya apa dia? cincau dawat namu cincau dah cincau dawat namu jadi misal pas takbirah tulih rom sunnah ngangkat tangan dia idak ngangkat pas nak ruku sunnah ngangkat tangan dia idak ngangkat pas dari ruku iktidal sunnah ngangkat tangan dia idak ngangkat batal solatnya idak, idak batal karena kan sunnah cuma hukumnya makruh ngurangi pahaloso solat sebaliknya pas idak disunnahkan ngangkat tangan dia ngangkat contohnya dari iktidal ke sujud Allah ya kan? ya? Atau dari misalnya rokaat pelitamu eragi rokaat pelitamu bukan rokaat yang ngadotasyur awal kan? Allahuakbar nah idak disunnahkan malah dia ngangkat apakah batal dia punya solat? jawabannya idak jawabannya idak idak yang perlu kita ketahui nah hadirin hadirut mustami'in mustami'at rahimani warahimakumullah inilah hal-hal yang perlu diketahui masalah takbirutul ikhram dan masalah ngangkat tangan serta sedek sedekat tadi ya yang wajib itu takbirnya ngangkat tangannya sunnah naruh tangan juga sunnah inget-inget jangan manjangkan Allah jangan manjangkan hu jangan manjangkan bar manjangkan Allah boleh tak? boleh tapi jangan terlalu panjang melebihi daripada tujuh alim atau empat belas harokan kemudian yang namunyu niat patokannya pas takbir hati niatkan ingatkan atau menghadirkan nih niat sholat nah jangan ini menjadi alasan kita untuk menjadi wong yang was was-was sehingga kita ngulang-ngulangi takbir kalau kita ngulangi takbir sempurna anda ingetkan takbir sem sempurna takbir sempurna itu Allahu Akbar itu kita ulang-ulangi maka yang ganjil kita masuk yang genep kita keluar keluar yang sudah kita bahas tadi inget ya inget tak? yang ganjil masuk yang genep gelu inget tak? inget tak? inget tak yang di belakang? inget insyaallah nah kalau takbirnya tidak sempurna baru om om baru baru itu maka itu tidak masalah eh cuma tidak bagus juga karena was was-was kemudian apa namanya biar kita tidak was-was apa caranya ustaz? amalkanlah baca surat anas kemudian sebelum takbir bacalah nih niat secara lisan lafaz supaya pas takbir kita teringat dengan apa yang kita baca tadi sebelum tak takbir kemudian disunahkan dengan tangan dan disunahkan sedekam ini galo-galo kalau kita kerjakan menambahkan pahalo di dalam kita punya solat insyaallah semua solat kita diterima oleh Allah SWT amin amin ya rabbal alamin masih banyak waktu yang nak bertanya silahkan pertanyaannya bebas wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh